Intro Senang sekali untuk bisa bersama-sama kembali Dengan Bapak Ibu di tempat ini Terlebih ada pribadi roh kudus di tempat ini Ya tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Kasih serta kemurahan Soalnya dalam perjalanan hidup kita Apapun yang sudah terjadi Ya tanpa kita menyadari Begitu cepat waktu berjalan Kita sudah ada di penghujung Tahun ini besok minggu kita sudah merayakan Natal Kembali ada begitu banyak saya percaya Yang terjadi di dalam kehidupan kita Ya kemenangan demi kemenangan Ada begitu banyak hal yang menggairahkan Untuk kita tidak sabar menatap tahun berikutnya Tetapi ada begitu juga Ya hal-hal yang mungkin kesesakan Pergumulan tantangan Yang terjadi di dalam kehidupan kita Bahkan mungkin ada berapa di antara Anda hari ini Ada tempat ini Anda sudah bergumul untuk sesuatu Pergumulan kehidupan Anda Entah dalam area apapun juga Tapi saya ingin menekankan pada setiap kita Sebelum kita melangkah lebih jauh Semuanya tidak akan pernah lepas dari pada kasih Kemurahan Tuhan dalam hidup kita Apapun yang Anda alami Kasihnya Kemurah yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita Ada penyertaan dan tuntunan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan setiap kita Ya sebabnya pagi hari ini Saya mendorong setiap kita biar hati kita itu dipenuhi dengan syukur Hati kita itu dipenuhi dengan kasih Sehingga di penghujung tahun ini Setiap kita ini bisa mengucap syukur Untuk kita ini bisa menatap Akan tahun-tahun ke depan Dengan mengarahkan hidup kita Kepada Tuhan Coba kita buka Alkitab kita Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 Ayat yang pertama sampai yang kedua Menarik sekali di Yohanes pasal yang ke-17 ini Judul perikopnya adalah Doa Yesus untuk murid-muridnya Yesus berdoa untuk murid-muridnya Kalau Anda murid Maka Anda ada di dalam doa Yesus Yesus berdoa buat Anda Itu sebabnya hari ini Jangan fokus dengan pergumulanmu Saya tahu bahkan Tuhan itu tahu Tidak mudah pergumulan perjalanan kehidupan yang Anda jalani Itu sebabnya Yesus berdoa Untuk Anda Kalau Anda murid Karena di tempat ini gereja Tuhan tempat ini Visi kita Gul kita itu adalah murid Gereja sel yang apostolik dan profetik Dengan gulnya Satu juta murid Seribu gereja lokal Itu sebabnya Pastikan ketika Anda ada di tempat ini Pengembalaan gereja Tuhan tempat ini Kita ini bertumbuh menjadi seorang murid Ayat yang pertama Demikianlah kata Yesus Selalu ia menengah dah ke langit dan berkata Bapak telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliakan engkau Dan itu sudah terjadi Nah ayat yang kedua Sama seperti engkau telah memberikan kuasa Memberikan kepadanya Itu kepada Yesus Kuasa atas segala yang hidup Demikian pula Ia akan memberikan Yesus akan memberikan Hidup yang kekal Kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya Saudara Tuhan Yesus itu memberikan Hidup yang kekal Kepada setiap kita Yang dikatakan adalah muridnya Adalah miliknya Nah saudara hidup kekal disini Ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan Dalam kekalan nanti Benar itu salah satu Tetapi bukankah ketika kita percaya Kepada Tuhan Yesus Hari ini Kita tidak langsung ke surga Hari ini Ada begitu banyak hal Yang Tuhan sedang letakkan Percayakan di dalam kehidupan kita Nah kehidupan kekalan ini Juga berbicara tentang kehidupan saat ini Karena kita murid Tuhan itu ingin Ada sebuah perbedaan Antara pengikut dengan murid Tuhan ingin memperlihatkan Kepada dunia Perbedaan antara orang percaya Dengan orang yang tidak percaya Hidup Dalam kekalan disini Itu berbicara tentang kehidupan Yang tidak dapat dihancurkan Dikalakan Oleh tantangan Bahkan oleh kekuatan Dunia Saudara Ini berbicara tentang sebuah otoritas Yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan setiap kita Alkitab kita dimulai daripada kitab kejadian Yang menjelaskan tentang penciptaan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu Tuhan berfirman Ya tapi ketika Tuhan membangun manusia Tuhan tidak berfirman Tapi Tuhan membentuk manusia Bahkan Alkitab menjelaskan Terlebih dahulu blueprint itu ada Menjadikan manusia sebagai ciptaan yang sempurna Serupan dan segala dengan alam Nah ketika manusia itu ada Tuhan memberkati manusia itu terlebih dahulu Setelah itu Kejadian 1 E 28 27 Allah memberitahukan rancangannya kepada manusia Penuhi bumi Berkuasa dan taklukan Ada semua otoritas yang Tuhan letakkan Taruh dalam kehidupan setiap kita Untuk Anda dan saya menjadi penakluk Bukan menjadi seorang yang ditaklukkan Berkuasa dan taklukan Atas apa? Seluruh ciptaan Tuhan yang ada di seluruh bumi ini Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa Otoritas itu Kuasa itu diambil oleh Iblis Sehingga manusia bukan lagi menaklukkan Tapi ditaklukkan Tapi Yesus datang 2000 tahun yang lalu 2000 tahun yang lalu Dia ke dunia Menjadi sama seperti Anda dan saya Mati dia kayak salib dan dikatakan pada hari yang ketiga dia bangkit Sebelum dia bangkit Tiga hari dia ada di mana? Alkitab menjelaskan Efesus berkata dia turun ke dunia yang paling dalam Dia turun ke Hades Untuk dia mengambil merebut dari Iblis Otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia yang direbut oleh Iblis Dan hari ini dia berikan kepada Anda dan saya adalah murid-murid Tuhan Katakan amin Dan dia berdoa buat setiap kita Dia berikan hidup yang kekal kepada semua-semua disini siapa? Murid-muridnya Saudara Hari-hari ini Kalau Anda dan saya sebagai orang percaya dengan sungguh-sungguh Anda berikan Sediakan tempayan hidup Anda Maka Anda itu akan dibuat kagum dan bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Saudara Tuhan hari-hari ini tidak memenuhi kehidupan setiap orang percaya Murid-muridnya Dengan karunianya Dan itu yang akan membuat Anda dan saya kagum membuat hidupmu itu akan naik Mungkin beberapa orang ketika dengar akan firman Tuhan yang saya sampaikan di awal ini Mungkin beberapa orang berkata Tapi kenyataannya tidak seperti itu loh Pak Kenyataannya itu berbeda Saya ingin berkata kepada Anda dari mimbar Jangan percaya dengan apa yang Iblisodorkan dalam hidupmu Percayalah kepada firman Tuhan Karena sejak zaman dahulu Kalau Anda lihat secara bahkan Alkitab Walaupun keadaan seperti apapun Firman Tuhan tetap benar pada akhirnya Realita itu tidak pernah bisa mengubah firman Tuhan Tapi firman itu akan mengubah realita Katakan amin Firman Tuhan berkata Alam roh itu akan menentukan alam jasmani Apa yang terjadi di alam jasmani itu tentukan terlebih dahulu Oleh alam roh Itu sebabnya penting sekali sebagai manusia rohani Bangun manusia roh kita Yang harus kita lakukan hari ini Percayai Tuhan Bangun iman kita Alkitab kita itu menunjukkan begitu banyak hal Di dalam kehidupan kita Gideon Dia hanya punya 300 orang menghadapi ratusan ribu musuh Orang-orang median dan sekutunya Itu masalah besar Itu kematian yang menghadap Tapi ini sesuatu yang tidak masuk akal Tapi toh dia pada akhirnya yang menang Alkitab Selain Gideon siapa? Daud Daud itu begitu kecil di hadapan Goliat Yang begitu besar Itu kenyataan yang tak masuk Dia tidak masuk akal Tapi akhirnya Tau dia yang menang Siapa lagi? Musa Musa itu menghadapi kemustahilan di depan laut Terperau laut merah Di belakang Fir'aun bersama dengan prajuritnya Dengan senjata yang lengkap Dengan pasukan berkuda Bergerak cepat turun Mendekati mereka Toh dia diluputkan dari kehancuran dan kematian Bahkan dia mengalami mujizat dan dasyat Hari-hari ini saudara Tuhan itu ingin Percayai dia Kalau kita hanya fokus melihat segala sesuatu dalam hidup ini Dengan mata jasmanimu Engkau akan menjadi orang yang hari digentarkan oleh keadaan Hari ini saudara Akhir tahun ini dengan penuh ucapan syukur Bangun iman engkau bisa menatap ke depan Dengan sebuah kepastian Belajar dari firman Tuhan Maka setiap kita anda dan setting kita Tidak akan pernah tertipu Oleh apa yang kita lihat dengan mata jasmanimu kita Yang seringkali menggentarkan Membuat kita khawatir Membuat kita tertekan dalam hidup Tapi hari-hari ini justru Kita ini akan semakin antusias Dan kita akan semakin bergerak Untuk belajar hidup Membangun iman kita hidup di dalam iman Persiapkan sungguh-sungguh Karena pilihan tetap ada di tangan anda dan saya Apakah kita akan masuk Mengalami hari-hari ke depan Yang begitu luar biasa Pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa Atau justru kita akan dilindas Oleh dunia dan kita menjadi penonton Yang sangat-sangat menyedihkan Merata di keadaan Tapi Yesus berdoa untuk anda dan saya yang murid-muridnya Nah coba kita akan lanjutkan Kita akan lihat dari doa Yesus Ada tiga tahapan yang Tuhan ingin Untuk ada di dalam kehidupan kita Yang pertama coba lihat Ayat yang ketiga lanjutkan Ayat tiga Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Yesus berkata inilah hidup yang kekal itu Hidup yang kekal apa? Mengenal engkau Mengenal Tuhan Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Setahapan yang pertama Yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita Itu adalah mengenal Kenal Sebenarnya arti pengenalan dalam bahasa aslinya Itu adalah berjalan bersama-sama Sampai begitu mengenal Dan itu membutuhkan jangka waktu yang panjang Bukan hanya di awal Engkau mengenal Yesus Dan engkau terima Yesus Sebagai Tuhan yang juru selamat Engkau menyala-nyala Engkau bergairah Engkau mengalami cinta Mula-mula Tapi hari ini engkau didapati Begitu dingin dan begitu beko Enggak lagi ada gairah Mengenal disini bukan seperti itu Tapi ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan setiap kita Pengenalan akan pribadinya Pengenalan akan Tuhan yang begitu dalam dan begitu real Karena kita ini Mau komitmen sepakat berjalan dalam waktu yang panjang Soalnya mendengar kesaksian Itu baik Tetapi satu hal Saya ingin mengankan kepada setiap kita Sespektakuler apapun kesaksian Itu cuma cerita buat Anda Kalau Anda tidak pernah menginginkan Yang lebih lagi Kita sering kali kita hanya sekedar puas Kita mendengar kesaksian orang bersaksi Tentang pribadi Tuhan Tentang kasih kuasa Tentang mujijatnya Tentang perbuatannya yang heran dan ajaib Tapi saya ingin tekankan sekali lagi Sespektakuler Apapun kesaksian Itu cuma cerita buat Anda Kalau Anda tidak menginginkan Yang lebih lagi Soalnya tadi kita berbicara tentang Gideon Salah satu kekuatan Gideon Dia tidak puas Hanya sekedar dia dengar Apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan orang lain Soalnya lihat Hakim-hakim pasal yang ke-6 Ayat yang ke-13 Bagaimana ceritaan hatinya Dia mencerit berkata seperti ini Dimanakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib Yang diceritakan oleh nenek moyang Kami Kepada kami Soalnya fase Dimana Gideon hidup sebuah fase Sebagai hidupan yang sangat-sangat tidak mudah Dia hidup di masa dimana Bangsanya itu dijajah Israel oleh orang-orang Midian Bahkan dikatakan Bukan dijajah Mereka ditaklukkan Mereka dikalahkan Mereka ditiadakan Dibunuh Dibakar Tapi semua kekayaan mereka dijarah Tapi tidak berhenti sampai di situ Setiap kali orang-orang Israel Mereka mulai menanam Menabur benih Dan musim menuai itu tiba Gerombolan orang-orang Midian Dengan sekutu yang dalam jumlah banyak Mereka datang Dan mereka memunguti Mengambil menjara Akan hasil tuanya Soalnya ini satu fase Sangat-sangat tidak mudah Dimana Gideon hidup Dan Alkitab berkata Gideon itu adalah salah satu Orang dari suku Benyamin Dia adalah orang yang selalu dengar Bagaimana Bagaimana ayahnya Kakeknya Bahkan orang di sekitarnya Berkata Bahwa Bangsa Israel Memiliki Allah yang besar Allah yang menuntun Mereka keluarin Perbudakan di Mesir Dengan tangan yang teraco Yang membawa mereka Memimpin mereka Membelah laut merah Sehingga mereka bisa berjalan Di tanah yang kering Mereka Gideon itu dengar Bagaimana Orang-orang Di sekitar kehidupannya Mereka bercerita Tentang pemeliharaan Tuhan Ketika mereka berjalan 40 tahun Di padang gurun Dan kasut mereka tidak rusak Baju mereka Tidak berubah Saudara Ketika cerita hatinya Dia berkata Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Yang diceritakan oleh nenek moyang kami Kepadanya Ini bukan ceritan Keputus asaan Daripada Gideon Kepadanya Daripada Keadaan yang terjadi Tapi hati Gideon itu Menggelor Dia menjerit Dan dia berkata Kalau orang lain mengalami Aku juga ingin mengalami Kalau orang lain melihat Bagaimana Allah membelah Laut terbaru Aku juga ingin bagaimana Melihat Allah hari ini Membelah Laut terbaru Kemusahilan dalam hidupku Hari ini saudara Ketika engkau dengar Akan firman Tuhan Engkau dengar Kesaksian orang Berkata Aku Tolong Tuhan Aku disembuhkan Apakah hatimu Menggeloran Engkau berkata Allah yang sama Yang aku percaya Hari ini Aku ingin melihat Kemustahilanku Dibelah oleh Tuhan Adakah Adakah hari ini Geloran Cerita Hatimu Kepada Tuhan Merindukan Allah yang sama Menyatakan Kasih dan Kemurahnya Dalam hidupmu Atau hari ini Engkau menyerah Dengan keadaan Hatimu Menjadi Teguh Makin Teguh Jangan Tekanan Saudara Kalau ada orang Punya cerita Hati Geloran Seperti Gideon Sama seperti Yang Tuhan Lakukan Di ayat berikutnya Maka Tuhan Berpaling dan Berkata Aku mengutus Engkau Bagi Dengan kekuatanmu Itu kekuatan Anda akan melihat Hari-hari Perjalanan Kehidupan Anda Dibarai dengan Kasih dan Kemurahnya Amin Beri tepuk tangan terbaik Saudara Mengenal Dengan benar Itu penting sekali Sebenarnya Ketika Anda Tidak pernah Mengenal Dengan benar Mengenal Yang asli Maka Anda Tidak akan Pernah bisa Membedakan Mana yang asli Mana yang palsu Ini sangat penting Mengenal yang benar Mengenal yang asli Dan mengenal yang palsu Karena firman Tuhan Berkata Iblis itu Bapak Pendusta Dia adalah Bapak Pembohong Dia adalah Sosok Pribadi Yang selalu Menjiplak Dia bukan Pencipta Tuhan itu Pencipta Itu sebabnya Firman Tuhan Berkata Iblis itu bisa Menjilmah Menjadi Malik keterang Iblis itu Bukan pribadi Mahadir Ala Mahadir Tapi Berapa banyak Orang tertipu Dengan paranormal Berapa banyak Orang tertipu Kedugun Dan berkata Iy Dia tahu Apa yang pernah terjadi Di dalam hidupku Ya benar Tentu aja Karena Iblis itu Roh Di dalam jumlah banyak Apa yang pernah terjadi Di dalam hidup Dia tahu Dan itu Yang dia pakai Untuk mendustai Begitu banyak orang Kamu pernah ngalami ini ya Tahu nih Seperti ini Kamu pernah sakit Seperti ini Dan akhirnya Dia buka celah Tapi Iblis itu bukan Pribadi Mahatau Dia enggak tahu Masa depan Anda Dia enggak tahu Apa yang ada di hati Anda Pikiran Anda Tuhan tahu Tapi Anda yang buka celah Anda yang mengizinkan Apa yang Iblis Tabur Dan hidup Anda Terjadi Di masa depan Karena Anda Sepakat Dimulai daripada Sejuah dusta Kenapa Karena Anda gagal Untuk mengenal Sehingga Yang asli mana Yang palsu yang mana Kita enggak bisa Membedakan Berapa banyak orang Kristen Begitu mudah Disodori cinta Palsu yang dunia Tawarkan Sehingga dia Dengan mudah Lepaskan imannya Tinggalkan Tuhan Kenapa ini semua Ini terjadi Ini terjadi Karena dia tidak pernah Mengenal Cinta yang sesungguhnya Firman Tuhan Kata Allah itu kasih Ketika engkau mengalami Kenal Pribadinya Engkau sedang Bukan hanya mengenal Tapi engkau akan Mengalami kasih Yang sejati Dan kasih dunia itu Tidak akan pernah Bisa menipu Anda Hari-hari ini Tuhan pun membawa Setiap kita Tuhan itu sedang Menyatakan Isi hatinya Untuk membawa Setiap kita Mengenalnya Sehingga Setiap kita akan Berkata Tidak Kepada yang palsu Kenapa? Karena tidak Sebanding dengan Yang asli Amin Beri tepuk tangan Terbaik buat Tuhan kita Haleluya Itu sebabnya Saudara Setiap orang yang Bertemu dengan Tuhan Pasti hidupnya Berubah Pasti dia akan Jatuh cinta Kepada Tuhan Lebih daripada Apapun juga Cinta itu gigis Cinta itu Luar biasa Gairahnya Di dalamnya Gairah yang luar biasa Setiap kita Pernah Mengalami cinta Dan cinta Terlihat cinta Dunia saja Dalamnya Gairahnya Begitu luar biasa Apalagi Cinta Yang agape Saudara Paulus yang sebelumnya Namanya adalah Saulus Saudara Begitu berjumpa Dengan Tuhan Bertemu dengan Tuhan Dan namanya diubah Saulus menjadi Paulus Apa yang terjadi Saudara Dia tidak pernah Menjadi sama Dia berubah Tidak ada lagi Yang bisa Menghentikan dia Alkitab kita Mencadat Saudara lihat Bagaimana Alkitab kita Mencadat Perjalanan daripada Paulus Satu kali ketika Dilistra Paulus itu Memberitakan Akan Injil Memberitakan Tentang kasih Tuhan Di kisah Rasul pasal yang ke-14 Apa yang terjadi Banyak orang Akhirnya Bukan hanya Yang mengumpat Terhadap dia Selain daripada Ada begitu banyak Orang yang menerima Sampai akhirnya Dia ditangkap Dia dianiaya Dan dia diseret Keluar kota Dan ketika dia Sampai di luar kota Dia dilempari batu Tapi hal yang mengejutkan Ketika saya membaca Kalimat selanjutnya Alkitab kita berkata Orang-orang yang Melempari dia Dengan batu Itu akhirnya Pergi satu Demi satu Kenapa mereka pergi Karena mereka berpikir Bahwa Paulus Itu sudah mati Tapi dikatakan Kalimat berikutnya Orang-orang yang Melempari dia Pergi masuk ke dalam kota Paulus bangun Bangun untuk apa Lari Karena ketakutan Tidak Alkitab kita berkata Paulus bangun Dan dia masuk Ke dalam kota Ini kalau bukan Karena cinta Keirah yang luar biasa Yang ada Yang menggerakkan Hidupnya Tidak ada lagi Kita tidak bisa Mengerti Yang lain Yang lain Kemudian penyembahan Dan Alkitab berkata Semua orang Itu mendengar Dan apa yang terjadi Kempat terjadi Borgo Yang mengikat Membeli tangan Dan kakinya lepas Dan penjerusi-jerusi penjara Itu terlepas Terbuka Sudah hari ini Apa yang memenjarakan hidupmu Apa yang memborgo hidupmu hari ini Adakah kasih dihidupmu hari ini Bisa menggelorai Melahirkan Keluarai mulutmu Bukan kekuatir Keputus asa Tanpujian penyembahan Engkau akan melihat Cerusi-jerusi Memenjarakan hidupmu Belenggu-belenggu Yang memborgo hidupmu Itu akan runtuh lepas Dan Alkitab berkata Malekat Tuhan Itu hadir Engkau akan melihat Sesuatu yang besar Amin hidupmu Ini yang Tuhan Mengkerjakan Di dalam kehidupan Setiap kita Murid-muridnya Amen Saudara Ajai Kita tidak pernah bisa mengerti Tapi ini Tuhan Mengkerjakan di hidup kita Dimulai Mengenal Mengenal akan membuat Engkau memiliki Yang namanya Cinta Kalau cinta yang Sungguh-sungguh dari Tuhan Tidak masuk Dalam hidupmu Maka tidak akan Ada yang bisa Menghentikan Anda Engkau akan berlari Semakin hari Semakin kuat Engkau akan Lihat Masalah ada di bawah kaki Engkau akan bisa Berkata seperti Paulus Berkata segala perkara Dapatku tanggung Di dalam Dia yang memberikan Kekuatan Kepadaku Dan sebagaimana Janji Tuhan Engkau akan Semakin hari Semakin kuat Engkau akan naik Bukan menjadi Ekor Itu panggilan Rancangan Tuhan Buat Anda dan saya Jangan Pernah mau Dengan dusta Iblis Atas hidupmu Sekalipun hari ini Anda berkata Aku bukan siapa-siapa Tuhan itu Tidak pernah gagal Bukankah Dia sudah letakkan Semuanya di Keyu Salen Supaya hari ini Anda bisa Menulik Sebuah pengharapan Yang pasti Amin Beri tempat tangan Yang terbaik Buat Tuhan kita Haleluya Haleluya Semuanya saudara Hari-hari ini Kenali Tuhan Ingini Tuhan Lebih lagi Karena Anda ini Tidak bisa lari Dengan kekuatan Mu sendiri Hari-hari ini Saudara Kalau Anda lari Dengan ambisimu Engkau akan habis Hanya kalau Kita ini Lari Karena cintai Muridah pada Tuhan Itu akan membuat Kita ini bisa Mencapai garis Akhir Karena Engkau akan Lihat Hanya dengan Melekat Kepada Tuhan Nanti-nantikan Tuhan Kekuatanmu Itu akan berbeda Engkau akan punya Kehidupan yang kekal Karena otoritas Tuhan Ada dalam hidupmu Apa yang kau kerjakan Mungkin Hal yang sama Kau kerjakan Tapi dampaknya Itu kekekalan Menghasilkan perkara-perkara Yang kekal Dan itu yang luar biasa Dan orang tahu Perbedaan Antara Murid Dengan Orang yang tidak Percaya kepada Tuhan Kita lanjutkan Saudara Yang kedua Saudara Kita lompat aja Ayat yang ke-11 Yohanes pasal Yang ke-17 Dikatakan seperti ini Dan aku tidak ada lagi Di dalam dunia Tetapi mereka Masih di dalam dunia Dan aku datang Dikatakan kepadamu Ya Bapak yang kudus Peliharalah Mereka dalam Namamu Yaitu Namamu yang telah Kau berikan Kepadaku Yaitu Nama Yesus Di atas segala nama Supaya mereka Menjadi satu Sama seperti Kita Saudara yang kedua Yang akan ada Dalam kehidupan kita Dan Yesus Berdoa untuk itu Adalah menjadi satu Saudara Menjadi satu Sama seperti kita Dan itu dimulai Dikatakan Peliharalah mereka Mereka ini adalah Murid-murid Tuhan Dalam Namamu Saudara Yesus Berdoa Peliharalah mereka Dalam namamu Artinya Saudara ada Nama Tuhan Yang Tuhan letakkan Di dalam kehidupan Setiap Kita katakan Amin Saudara Seandasadar Atau tidak Ada nama Tuhan Yang luar biasa Yang Tuhan letakkan Dalam hidup kita Dan kita bawa Dan tentunya Seharusnya kita ini Bertanggung jawab Atas nama Itu Jangan pernah Bermain-main Dengan nama itu Karena ini Nama di atas Segala nama Jangan Permalukan nama itu Baik buruknya Nama tersebut Saudara Akan juga tergantung Perbuatan kita Karena bagaimanapun Juga Hari ini kita berkata Aku orang percaya Aku anak Tuhan Kita ini bawa Nama Tuhan Itu sebabnya Dunia itu Sedang menantikan Dikatakan firman Tuhan Anak-anak Allah Dimuliakan Tapi dunia juga Menantikan Anak-anak Tuhan Itu jatuh Anak-anak Tuhan Menjadi batu sandungan Dan akan menjadi Cemohan Kenapa? Karena kita ini Bawa nama Dan baik buruknya Nama tersebut Juga tergantung Kepada perbuatan kita Ya itu sebabnya Penting sekali Bukan hanya sekedar Percaya Tapi kita taat Berjalan hidup Di dalam kebenaran Di dalam nilai-nilai Kebenaran Tuhan Bagikan pada setiap kita Tetapi selain itu Di sisi yang lain Ketika firman Tuhan berkata Pelihara lah Mereka dalam Namamu Nama itu Juga menjamin Segala sesuatu Dalam hidup kita Karena dia adalah Tuhan yang bukan hanya Berkuasa Tapi dia adalah Bapak yang baik Bapak yang memelihara Akan kehidupan kita Karena Mengasih setiap kita Itu sebabnya Yusuf berkata Pelihara lah mereka Dalam namamu Dan ini akan Membuat Anda dan saya Sebagai murid-murid Tuhan Anak-anak Tuhan Kita tidak takut Menjalani hidup ini Untuk hari ini Kita bisa menatap Hari-hari ke depan Walaupun kita belum Menjalani Dengan sebuah Pengharapan yang pasti Tanpa Kekhawatiran Menguasai hidup kita Dunia itu Boleh resesi Saudara Karena memang Apa yang sedapat Digoncang Akan digoncang Tapi Anda Akan dijamin Dijamin Dalam pemeliharaannya Sebagaimana Janji Tuhan Dipelihara Dalam namanya Karena namanya Adalah Jehova Cireh Allah yang menyediakan Beri tempat tangan Yang terbaik buat kita Namanya bukan Jehova Cireh Anda akan Dipelihara Dalam namanya Kalau hari ini Ada begitu banyak Kekacauan yang melanda Seiring dengan Kesulitan Kesulitan Kejahatan Meraja Lela Tapi Tuhan berkata Jangan takut Kenapa? Karena namanya adalah Jehova Cireh Allah yang perkasa Katakan Amin Itu yang akan Memelihara Anda Dan saya Ada begitu banyak Perubahan yang sedang terjadi Yang membawa Ketidakpastian Dalam kehidupan Ekonomi Sosial Yang menyebabkan Hilangnya Kedamaian Tapi Firman Tuhan berkata Pelihara Mereka Dalam Namamu Itu sebabnya Kita jangan takut Karena namanya Adalah Jehova Sialo Kalau hari-hari Ada begitu banyak Panah api Peterbangan Ada banyak Kuasa kegelapan Yang mengeri Karena dunia Tempat dimana Roca Kuasa kegelapan Bekerja Dia berkata Kamu tidak akan Pernah mengalami Karena namaku Adalah Jehova Nisi Allah Panji-panjiku Yang berperang Dan membawa Kemenangan Katakan Amin Anda harus Iman Harus percaya Itu Karena Yesus Berdoa Buat Anda Kalau hari ini Saudara Ada kesakitan Dalam hidupmu Bukankah Namanya Jehova Rafa Allah Yang menyembuhkan Semua Nama-nama Yang ajaib Ini Dan yang lain Diberikan Dan ada Pada satu Pribadi Yesus Kristus Tuhan Nama diatas Segala nama Pribadi Sudah membuktikan Kasihnya Bukan hanya Melalui perkataan Tapi dia Purun ke dunia Menjadi Sama seperti Manusia Seperti kita Karena Kasih Bahkan dia Mati Dikeyus Salim Dan dia Bangkit Untuk memberikan Kemenahan Kepastian Buat kita Saudara Hari-hari ini Jadilah Anak Tuhan Yang hari ini Kita mengenal Tuhan Kita mengerti Bagaimana Kita membangun Hidup kita Menaruh Penang kita Kepada Apa Karena Yesus berdoa Buat kita Peliharalah Mereka Dalam Namamu Dan tujuannya Dikatakan Supaya Mereka Menjadi Satu Sama Seperti Kita Tujuannya Supaya Mereka Menjadi Satu Seperti Kita Itu Sama Ya Saudara Kalau Hari ini Anda Mengalami Kemenangan Anda Mengalami Kesuksesan Anda Mengalami Keberhasilan Kesembuhan Penyediaan Tuhan Yang Limpah Karena Pemeliharaannya Tidak Seharusnya Hidup Anda Keluarga Anda Tercera Justru Yang membuat Kita Semakin Satu Membuat Kita Bersama Sama Datang Kepada Tuhan Dan Itu Yang Tuhan Ingin Karena Firman Berkata Dimana Ada Kesatuan Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Dua Tiga Orang Persepakat Tuhan Hadir Tuhan Itu Berdoa Peliharalah Mereka Dalam Namaku Tujuan Supaya Kita Ini Bersatu Karena Disitulah Kehadiran Tuhan Semakin Nyata Dan Hidup Itu Semakin Hari Semakin Kuat Semakin Mai Bukan Mengenal Allah Dalam Satu Dimensi Satu Fasa Satu Masa Tapi Kau Akan Selalu Mengalami Kehadiran Semakin Hari Semakin Kuat Semakin Hari Semakin Nyata Sebagaimana Janjinya Satu Kemuliaan Berkemuliaan Lebih Besar Kenapa Yesus Berkata Tujuannya Supaya Mereka Menjadi Satu Sama Seperti Kita Karena Realita Kehidupan Menjelaskan Ada Ternyata Ada Begitu Banyak Orang Jauh Lebih Mudah Meliki Mentalitas Hidup Di bawah Tekanan Penderitaan Tantangan Justru Mereka Semakin Dekat Dengan Tuhan Semakin Cari Tuhan Semakin Bedua Tapi Ketika Mengalami Promosi Ketika Diangkat Ketika Dipercaya Mengalami Keberhasilan Justru Kesatuan Kesatuan Terkoyak Berapa Banyak Kesatuan Kesatuan Terkoyak Hanya Karena Peninggian Berkat Saudara Anda Dan saya Dipanggil Di tempat Ini Gereja Ini Ada Bukan Hanya Untuk Orang Datang Mengalami Mengenal Tuhan Lagi Mulai Dari Mengenal Mengalami Tuhan Mengalami Pemulihan Maka Janji Tuhan Dikenalkan Salah Satunya Peninggian Salah Satunya Promosi Itu Supanya Tuhan Mengajarkan Begitu Banyak Akan Supanya Nilai Demi Nilai Kalau Orang Memaksa Anda Berjalan Sejauh Satu Mil Berjalan Sejauh Dua Mil Bersama Dengannya Anak Tuhan Murid Tuhan Tahu Mentalitas Saya Itu Bukan Di Mil Pertama Aku Harus Ada Di Mil Kedua Setiap Kita Di Tempat Ini Harus Berupa Menjadi Orang Orang Yang Ekselen Kenapa Karena Tuhan Mengangkat Engkau Tuhan Mempercayakan Begitu Banyak Hal Dalam Kehidupan Anda Dan Saya Itu Sebabnya Gereja Ini Ada Saudara Saya Ingin Tekankan Kepada Setiap Anda Di Tempat Ini Ada Kan Ada Begitu Banyak Orang Datang Ke Tempat Ini Ada Begitu Banyak Orang Tempat Ini Tidak Akan Pernah Muat Kita Sudah Empat Kali Ibadah Kemarin Saya Buat Revival Meeting Bersama Dengan Para Leader Tempat Ini Leader Pemimpin CG CG Kita Coats Dan TL Sampai Di Luar Baby Room Dan Kita Sepakat Kita Launching Akhir Tahun Kita Masuk Ke Januari Dari 84 Hari Ini 84 CG Akan Menjadi 120 CG Di Awal Tahun Bulan Januari Beri tepuk tangan Untuk Tuhan Artinya Apa Kita Siapkan Wadah CG Di Tempat Ini Bukan Karena Ini Gereja Memiliki Sel Tapi CG Di Tempat Ini Dimana Kehidupan Pemuritan Pengembalaannya Itu Ada Di CG Itu Setiap Jemaat Kita Dorong Masuk CG Artinya Kita Siapkan Lumbung Wadahnya Untuk Lahir Muncul Murid Murid Tidak Peduli Anda Dari Latar Belakang Seperti Apapun Tapi Kalau Anda Di Gereja Tuhan Tempat Ini Goalnya Anda Harus Menjadi Murid Dan Wadahnya Itu CG Dan Kita Siapkan 120 CG Itu Awal Tahun Akhir Tahun Pasti Jelas Jauh Lebih Dari 120 CG Kalau Wadahnya Sudah Disiapkan Dan Salah Satu Agenda CG Itu Adalah Amanat Agung Penginjilan Menginjil Tentunya Anda Akan Lihat Kedepan Begitu Banyak Orang Akan Datang Ketempat Ini Jam Ibadah Akan Ditambah Pelayan Tuhan Harus Muncul Selain Kualitas Ibadah Ditingkatkan Hari Ini Ketika 84 Menjadi 120 CG Ada Ruang Yang Dibukakan Orang Orang Muncul Sebagai Pemimpin Dan Itu Adalah Anda Semua Di Tempat Ini Siapkan Diri Anda Itu Panggilan Tuhan Buat Kita Kita Tidak Akan Pernah Sama Ada Peninggian Ada Promosi Ada Berkat Itu Yang Tuhan Sediakan Di Dalam Kehidupan Setiap Kita Itu Sebabnya Ini Waktunya Kita Ini Bertumbuh Dewasa Jangan Hanya Karena Perbedaan Sedikit Gesekan Aku Tidak Mau Sege Aku Tidak Mau Ibadah Lagi Sudah Tidak Usah Ibadah Tidak Melayani Melayani Lagi Saudara Namanya Persatuan Persatuan Pasti Itu Identik Dengan Ketidak Seragama Tidak Mungkin Kita Persatuan Berbicaraan Terdiri Berapa Orang Disuruh Sama Seragam Tidak Mungkin Kedewasaan Itu Justru Bertumbuh Kerohanian Sehat Yang Benar Itu Justru Kita Dapatkan Terbangun Dalam Sebuah Keberagaman Komunitas Itu Sebabnya Kita Dorong Setiap Semangat Masuk Sege Yang Benar Itu Persatuan Itu Adalah Perbedaan Yang Dikabungkan Menjadi Sinergi Atau Kekuatan Yang Begitu Rupa Satu Dan Satu Melihat Perbedaan Kekuatan Masing-masing Tapi Bisa Bersatu Itu Sebabnya Yesus Berdoa Pelihara Mereka Dalam Namamu Supaya Mereka Menjadi Satu Bukan Untuk Kita Tercerai Berset Berdoa Setiap Kita Janji Tuhan Dikenapkan Dan Kau akan Lihat Sesuatu Yang Besar Di Tempat Ini Maupun Di Keluarga Keluarga Dimulai Dada Keluarga Keluarga Dan Akan Berdampak Kerja Tuhan 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 Kristus Tempat Ini Kemulia Dan Kemulianya Semakin Dinyatakan Amin Beri Tuhan 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 Kita Tuhan 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 Tuhan